Setelah selama 9 bulan, akhirnya penantian Karissa Putri pun terbayar. Dirinya kini tengah berbahagia dengan kelahiran anak keduanya. Meski belum mengunggah fotonya setelah melahirkan, foto anaknya itu sudah tersebar luas. Di dalam foto tersebut terlihat bayi sepertinya baru saja lahir menggunakan popok serta kain berwarna biru. Namun sampai saat ini, ibu dari dua anak tersebut belum bisa membagikan kabar bahagianya ini karena masih dalam proses pemulihan. Bukan hanya Karissa Putri saja, kabar serupa juga datang dari Sarena Delon. Diketahui dalam mengunggahan video di Instagramnya, anak kedua Sarena dan Rian Delon ini lahir di tanggal 22 September 2018. Video singkat itu memperlihatkan Sarena yang memeluk putri kecilnya, serta sang suami berada di sampingnya untuk menemani. Sarena juga beberapa kali membagikan momen kebersamaannya dengan sang buah hati. Tak mau kalah dengan sang istri, Rian Delon juga mengunggah foto yang memperlihatkan jari jemari dari keluarga kecil mereka. Selain itu, kabar bahagia kelahiran sang buah hati juga hadir dari pasangan Chico, Jericho dan Putri Marino. Menurut berita yang beredar, Putri sudah melahirkan anak pertamanya itu kemarin. Hal ini pun dibenarkan oleh salah satu statement sahabatnya yang bernama Nazira. Dan pagi tadi, Chico Jericho pun sudah membenarkan berita ini dengan memposting video saat Putri Marino sedang berjuang untuk melahirkan. Di foto tersebut juga tertulis nama dari sang buah hati, yaitu Surinala Carolina Zarumilin. Dengan tanggal kelahirannya 24 September 2018. Di postingan lainnya, Chico juga membagikan foto hitam putih saat bayinya dalam kondisi baru lahir. Dan tentunya kelahiran Putri kecilnya ini mengundang komentar para netizen dengan ikut mengucapkan selamat di akun Instagram Chico. Seperti Raisa dan Acha Septriasa. Semoga keluarga kecil kalian selalu mendapatkan kebahagiaan tiada tara dari semesta. So, gratulasi Karissa Putri, Sarena Delon dan Putri Marino.